Satres Krim Polres Gerobokan menangkap dua tersangka kasus pemerasan di tempat berbeda. Kedua tersangka adalah Oknum LSM dan Oknum Wartawan. Tersangka M Oknum LSM ini memeras perusahaan BUMN senilai 100 juta rupiah. Modus yang digunakan ialah mengaku mengantongi data terkait pengerjaan proyek PT Adikarya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Tersangka mengancam melaporkan PT Adikarya ke Aparat Penegak Hukum jika tidak diberi sejumlah uang. Tersangka menawarkan uang damai sebesar 250 juta rupiah namun hanya menyanggupi 100 juta rupiah. Tersangka ditangkap saat operasi tangkap tangan di wilayah gubu. Sementara S, tersangka Oknum Wartawan ditangkap atas dugaan pemerasan kepada seorang penjual tanah haring sebesar 12 juta rupiah untuk menghentikan pemerintahan dan jasa mediasi dengan kejaksaan. Tersangka mengaku utusan salah satu pejabat di Kejaksaan Negeri Gerobokan. Polisi menangkap tersangka di sebuah kafe saat operasi tangkap tangan. Selanjutnya ini adalah sekarang penjabulan terhadap anak di bawah. Menangkut-menangkutin korban apabila tidak diberikan sejumlah uang, maka sukorban akan diberitakan atau dipublikasikan. Karena ketakutan dan takut usahanya juga jadi jelek, maka korban memberikan sejumlah uang kepada si pelaku. Kemudian PXA Tresrim Polres Gerobokan mengamankan sejumlah uang dengan jumlah 3 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!